Intro Universitas Muhammadiyah Bandung membuka gelaran Pekan Sosialisasi dan Orientasi Mahasiswa Baru atau Pesonamu Rabu 21 September 2022 Setidaknya 1.704 mahasiswa baru menghadiri gelaran tersebut Menurut Rektor Universitas Muhammadiyah Bandung Prof. Heri Suhardianto Dalam kegiatan tersebut akan disampaikan arahan dan pembinaan Agar para mahasiswa baru siap berkarya untuk negeri Arahan diberikan oleh Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhajir Effendi Wakil Gubernur Jawa Barat UU Ruzanul Ulum Serta Ketua Tim Penggerak PKK Jawa Barat Atalia Praratia Kamil Dirinya pun bersyukur jumlah mahasiswa Universitas Muhammadiyah Bandung Meningkat dibandingkan tahun lalu Pihaknya pun terus berupaya meningkatkan mutu pendidikan di Universitas Muhammadiyah Bandung Insya Allah akan disampaikan arahan dan pembinaan pemberian motivasi Agar para mahasiswa baru siap untuk berkarya untuk negeri Oleh Bapak Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Kemudian Insya Allah juga akan ada materi dari Bapak Wakil Gubernur Jawa Barat Dapat menimpa ilmu dan bersemangat ya Untuk melakukan langkah-langkah nyata Dan yang sangat penting juga adalah berkelompon Untuk bekerjasama bersatu padu untuk memaklukan bangsa kita Alhamdulillah Alhamdulillah bahkan meningkat daripada tahun lalu Alhamdulillah sekitar 1.700 mendaftar Saya bersyukur sekali atas menaruhi Allah ini Atas dari semua masyarakat Ada apa-apa yang kita lakukan Yang kita lakukan adalah pembedahan Menjaga mutu, meningkatkan mutu Menyiapkan semua kebutuhan pendidikan dengan sebaik-baiknya Kita komit untuk kerja keras Yang meningkatkan mutu, menjaga mutu saja Yang terakhir, ke depan mungkin ada pengembangan pendidikan Mungkin ada penambahan perodi baru atau Seolah kami sedang mendiskusikan Dalam pipeline kami Dalam diskusi-diskusi kami Sudah ada sekitar 10 program studi baru Sedang dikaji Relevansinya, kebutuhannya Dan kesiapan kita Sementara itu Kepala LLDKT Wilayah 4, Muhammad Samsuri Mengatakan saat ini Angka partisipasi kasar untuk kuliah Di perguruan tinggi masih sekitar 34% Potensi ini seharusnya dimanfaatkan Oleh perguruan tinggi baik negeri maupun swasta Karena kapasitas perguruan tinggi negeri terbatas Kehadiran perguruan tinggi swasta pun Penting untuk meningkatkan Angka partisipasi kasar atau APK Pemerintah pun menekankan pendidikan Yang berkualitas, nyaman, dan inklusif Yakni yang salah satunya memudahkan lulusannya bekerja Memang fenomena Ini tidak semua perguruan tinggi ya Ada beberapa perguruan tinggi Yang memang terjadi penurunan mahasiswa Ada banyak perguruan tinggi Saya cermati di wilayah Jawa, Badan, Banten Ini justru memang naik Ada yang stabil dan naik Rata-rata justru stabil dan naik Karena apa? Pertama, kalau kita berbicara data APK Angka partisipasi kasar Untuk berkuliah di pendidikan tinggi itu Masih sekitar 34% Saya melihat ini adalah potensi Yang bisa dimanfaatkan oleh seluruh perguruan tinggi Baik negeri maupun swasta Perguruan tinggi negeri itu juga kapasitasnya terbatas Maka kehadiran masyarakat melalui perguruan tinggi swasta ini penting Untuk membantu peningkatan angka partisipasi kasar Tetapi yang lebih ditekankan oleh pemerintah itu Sebetulnya bukan tingginya APK Tetapi adalah pendidikan yang berkualitas Pendidikan yang nyaman, yang inklusif, dan berkualitas Berkualitas artinya apa? Sistem pendidikannya berjalan dengan baik Dan lulusannya itu cepat mendapatkan pekerjaan Atau menjadi wira usaha Atau bisa merangkitkan yang lebih tinggi Saya melihat perguruan tinggi-perguruan tinggi Yang mengedepankan kualitas Mengedepankan perlakuan yang optimal terhadap mahasiswanya Sehingga menghasilkan lulusan yang berkualitas tadi Lulusan yang memiliki keterampilan Menguasai ilmu pengetahuan Memiliki talenta global Itu diminati oleh masyarakat Masyarakat sekarang sudah pinta Pak Samsri ini melihat Fenomena banyak PT sendiri yang belum paham Tentang kurikulum merdeka belajar Bagaimana mungkin agar PT sendiri siap menghadapi Ya pertama kita terus mensosialisasikan Istilahnya bukan kurikulum merdeka belajar Ya kalau kurikulum merdeka itu pada level menengah ke bawah Ya kalau perguruan tinggi itu adalah sistem pendidikan yang sesuai standar nasional pendidikan tinggi Nah di dalamnya sesuai dengan Permendikbud nomor 3 tahun 2020 Itu dimungkinkan ya Apa proses pembelajaran berbasis kampus merdeka Dimana ada tiga semester yang bisa dipilih oleh mahasiswa Untuk potensi dia belajar di prodi yang lain Atau belajar di perguruan tinggi yang lain Atau mereka belajar di kampus kehidupan Sebagaimana tadi yang sudah saya jelaskan Misal melalui projek bis Penelitian, magang, membangun kewirausahaan Ini sudah diketahui sebetulnya oleh seluruh perguruan tinggi kita Nah namun kadang-kadang perguruan tinggi Sebagian perguruan tinggi itu tidak mau repot untuk bergerak Kira-kira itu Tapi ini terus kita dorong Dan Alhamdulillah di wilayah 4 ini bergerak Salah satu contohnya kita kemarin Membangun yang namanya inisiasi KKN tematik bersama Nah itu menstimulus perguruan tinggi untuk melakukan hal yang sama Tinggal konversi SKS-nya saja Itu harus dilakukan dengan baik oleh setiap perguruan tinggi Saratnya tadi yang saya sampaikan Perguruan tingginya sehat Prodi, dosen terbuka membangun kerjasama dengan mitra Dan mahasiswanya itu mandiri dan bertanggung jawab Terima kasih Pak Samsuri Saat ini Universitas Muhammadiyah Bandung pun sedang mendiskusikan Setidaknya 10 prodi baru Melalui kajian relevansinya dengan kebutuhan masyarakat Dan kesiapan pihak perguruan tinggi Budi Hartati, Bandung TV